Nah disini sedikit saya seringkan kepada semua sahabat bonsai, dimanapun sahabat berada. Nah di channel Mahkota Bonsai, saya akan mengajak semua sahabat bonsai, dimanapun sahabat berada, kita belajar bersama, kita saling sharing pengalaman, nah dalam hal terutama di dalam sebuah seni yaitu seni bonsai. Nah dimana di channel Mahkota Bonsai, saya akan selalu memberikan informasi, dan terutama dalam hal penggarapan bonsai, karena saya sendiri adalah nama saya Wayan Wirawan, di samping juga mengguruti atau senang di bonsai, nah saya juga melakukan, membantu teman-teman kadang-kadang di dalam hal penggarapan sebuah bonsai, ya boleh dikatakan saya juga membantu di dalam hal trainer untuk penggarapan sebuah bonsai. Mahkota Bonsai Indonesia Mahkota Bonsai Indonesia Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya, Wayan Wirawan, di channel youtube Mahkota Bonsai, pada penduduk kali ini, nah seperti itu, saya akan melakukan pembentukan pada sebuah bonsai, yaitu pada saat ini, saya berada di rumah kediaman saya sendiri, nah dimana, nah untuk penggarapan daripada bonsai, yang saya lakukan pada saat ini adalah sebuah bonsai amplas, bonsai amplas ini adalah koleksi saya sendiri, nah untuk bonsai amplas ini, nah sedikit saya menunjukkan ke penggarapan, sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai, nanti benar pun sahabat berada, nah untuk bonsai amplas ini, nah sudah pernah saya melakukan penggarapan, nah untuk bonsai amplas ini, pada awalnya, saya dapatkan dari salah satu teman penghobi juga, yaitu salah satu teman yang beralamat di desa Nusa Penida, yaitu diberikan oleh teman saya, nah untuk itu, nah pada saat ini, saya kembali akan melakukan penggarapan pada bonsai amplas ini, nah untuk yang pertama, nanti saya melakukan pruning ringan, artinya pruning ringan, saya lakukan untuk melakukan pemangkasan daripada daun-daun bonsai amplas ini, dan nanti saya lanjutkan untuk menyeleksi daripada percabangan-percabangannya, dan untuk selanjutnya, saya melanjutkan untuk penyempurnaan daripada alur percabangan bonsai amplas ini, nah di samping itu juga, nah seperti yang sahabat lihat, bonsai amplas ini, kalau kita melihat dari bahan dasarnya, ya termasuk bogel, sangat bogel sekali, karena memiliki lingkar batang yang lumayan cukup besar, di samping itu dengan ketinggian yang tidak begitu tinggi, nah sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahan bonsai amplas ini termasuk bogel, sangat bogel sekali, nah untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, nah dimanapun sahabat berada, nah untuk selanjutnya, silahkan nanti ikuti video sampai selesai, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada saat ini, dalam hal penggarapan daripada bonsai amplas ini, bermanfaat juga pada semua sahabat bonsai, dimanapun sahabat bonsai berada, nah untuk itu, silahkan ikuti video saya sampai selesai, oke itu sahabat bonsai, saya akan mulai untuk menyatukan, peruni, atau pemangkasan, pada daun-daun, daripada bonsai amplas ini, selamat menikmati, selamat menikmati sekian yang saya sampaikan tadi saya sudah melakukan beberapa tahapan pada bonsai amplas ini yang pertama tadi saya sudah melakukan pruning pemangkasan daripada daun-daun bonsai amplas ini terus saya lanjutkan dengan melakukan sedikit mengarahkan daripada alur percabangan bonsai amplas ini untuk itu sedikit lagi saya seringkan kepada semua bonsai untuk bonsai amplas ini sesuai dengan konsep awal yaitu bonsai amplas ini saya konsep ke 2 mahkota walaupun dengan batang yang lumayan model tetapi yang saya lihat ada sedikit yang pertama ini adalah batang utama ini sebagai batang yang menuju ke mahkota yang pertama nanti ada di sini yang kedua ada jarak terkesan jarak seperti yang saya lihat ada cabang untuk mahkota yang kedua nanti saya tempatkan di sini termasuk nanti cabang yang pertama disertai dengan mahkota nah terus yang kedua cabang yang kedua ada di kanan daripada layar cabang yang ketiga adalah ini sebagai background nah terus dilanjutkan dengan cabang yang keempat ini masalah cabangnya sedikit sekali ini sisi daripada tinggi dari cabang yang pertama dengan cabang yang kedua dengan cabang yang ketiga terus cabang yang keempat cabang kelima ke enam dan sampai top mahkota nah itulah sesuai dengan konsep dari pada bonsai amplas ini nah untuk itu kalau kita melihat daripada kematengan nah untuk kematengan cabang dari pada bonsai amplas ini nah karena melihat batangnya lumayan cukup besar nah dengan besar cabang seperti yang sobat lihat masih diperlukan suatu pengolosan dari pada cabang makanya untuk cabang utama tidak saya potong masih mengolosan dan dengan tujuan kita mempercepat daripada besarnya cabang-cabang sebuah bonsai untuk itu kepada semua sahabat bonsai nah inilah hasil daripada penggarapan yang saya lakukan tadi untuk itu kepada semua sahabat bonsai nah dimanapun sahabat berada nah untuk video kali ini saya kira ikut di samping sini nah inilah hasil daripada penggarapan saya ini nah untuk sahabat bonsai dimanapun sahabat berada silahkan nanti ikuti video-video saya untuk selanjutnya salam bonsai Indonesia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih